Halo apa kabar, ketemu lagi sama aku GB kali ini aku bikin pikekat reading khusus tentang siapa aku di masa lalu kenapa saya membuat reading tentang ini siapa aku di masa lalu, ini akan bisa membantu kita bagaimana menatap kehidupan saat ini apa yang mesti kita lakukan, karma apa yang pernah kita perbuat di masa lalu sehingga kita bisa menjadi bersikap menentukan, menyelesaikan kehidupan kita di saat ini paling tidak kita tahu bahwa kita bereinkarnasi rebound, terlahir lagi, menjadi diri yang sekarang adalah harus seperti apa misinya apa, cita-citanya apa, tujuannya apa kita jadi tahu, oke, disini ada 6 pikekat reading kartu yang bisa kamu pilih, ada koret gas ada kapas, ya kamu boleh pilih kapas, ada pasta gigi pepsoden, eh, pasta gigi ada sisir, ada sabun, ada hand body kamu boleh pilih salah satu dari ini hanya satu, tidak boleh dua tanyalah kepada intuisi kamu pada hati yang terdalam bertanyalah kepada jiwamu pernah terlahirkah kamu, begitu tanya dalam hati pernah terlahirkah saya ini, sebagai apa di masa lalu tunjukkan melalui kartu ini melalui kartu ini, yang mana diri kamu sejatinya aku bertanya, yang mana diri kamu tunjukkan kepada aku, agar aku tahu menjalani misi hidupku begitu bertanyaan di hati kamu, kepada jiwa kamu sendiri setelah kamu yakin akan pilihan ini kamu nantikan saya bacakan satu persatu pilihan kamu ya ada koret gas, sisir, sabun, hand body, pasta, dan kapas kamu boleh pilih, siapa diriku di masa lalu oke, satu detik dari sekarang saya kasih waktu oke, waktu satu detik pilih dari sekarang buat kamu yang sudah milih ini sudah bisa menetapkan pilihan mana yang kamu pilih sekarang aku mau singkirin barang-barang dulu ada koret gas, sisir, sabun, hand body, pepsoden, kapas, koret gas sekarang aku mau bacakan yang pertama dulu, koret gas siapa yang milih koret gas? milih koret gas siapa aku di masa lalu? aku jembrengin dulu ya, kartunya ya kita sudah dapat kartu ini saya coba melihat kamu, siapa kamu di masa lalu kamu oke disini saya melihat yang pilih kore gas tadi kalian, kalau kalian seorang lelaki dulu kalian adalah seorang begawan seorang pertapa pertapa ataupun seorang brahmana atau seorang pandeta zaman dahulu kala kalian sebagai seorang yang sangat religius tapi bukan muslim tapi seorang seperti nasrani ataupun seorang pendeta atau seperti seorang bikhu di masa lalu kalian hidup di abad ke-10 sampai antara 13 gitu jika kalian seorang laki-laki dan jika kalian seorang perempuan disini saya melihat kalian adalah seorang yang pengembara seseorang yang selalu berpindah-pindah tempat di masa lalu itu karena perdagangan karena tugas yang diemban dari satu kerajaan ke kerajaan lain kalian hidup dulu di masa kerajaan dimana kalian sebagai seorang dikatakan tabib atau seseorang spiritual yang pembicaranya banyak didengar orang dan kalian bisa menyembuhkan orang lain gitu dengan keilmuan yang kalian punya di masa lalu begitu kalian juga jika kalian seorang perempuan kalian adalah seorang saudagar pedagang yang sangat kaya raya yang lintas antar negara antar pulau jika kalian seorang perempuan di masa lalu kehidupan kalian sangat mapan sangat berlimang harta pada saat itu seperti seorang apa ya pedagang tapi seperti putri gitu tapi kaya raya gitu seorang anak anak apa ya seorang anak orang kaya lah pada zamannya dulu gitu kekurangannya kalian pada saat dulu itu kalian hidup selalu tersakiti di kehidupan yang lalu kalian selalu patah hati dan disakiti cenderung mengalami luka di hati dihianati oleh pasangan pasangan kalian meninggalkan kalian dalam kesendirian di masa lalu sehingga kalian memilih hidup untuk menyendiri bertapa dan menjadi seorang biksu atau pertapa pendeta kemudian menepi di satu tempat buat jika kalian seorang perempuan kalian banyak mengalami luka di batin pada masa lalu tapi kalian adalah saudagar kaya atau putri seorang pedagang kaya gitu di sini juga saya melihat kalian ada yang reinkarnasi masa lalu sebagai hewan ada yang pernah menjadi kucing, macan ataupun harimau gitu kalian dulu ada yang pernah menjadi reinkarnasi menjadi harimau gitu ataupun macan pada masa dulu di kehidupan setelah zaman kerajaan kalian pernah ada yang menjadi pohon pernah ada yang menjadi hewan di kehidupan masa lalu gitu setelah zaman kerajaan orang yang milik kartu koregas ini mengalami reinkarnasi sudah lebih dari tiga kali saya lihat dan hidup di abad ke-10 sampai ke-13 begitu waktu itu zaman kerajaan gitu tapi jauh sebelum adanya Majapahit kalian sangat pertapa sekali sangat religi untuk yang lelaki tapi untuk yang perempuan sangat burjui sangat kaya raya begitu kekayaan kalian inilah yang menyebabkan kalian berdagang antar pulau antar negara kalian pernah tinggal bukan hanya di Indonesia saya lihat pernah ada di Eropa pernah ada di Tanah Arab pernah ada di yang sangat terkenal itu ya Daratan Inggris, Britania kalian pernah ada yang pernah di sana saya lihat yang perempuan kebanyakan pernah terlahir di Eropa terus yang lelaki kebanyakan lahir di Afrika dan di Arab di kehidupan saat ini kalian terlahir di Bumi Nusantara begitu diharapkan kalian ciri-cirinya kalian pernah hidup seperti yang saya katakan ini yang memilih Koregas ini ada yang sekarang ini punya keahlian meramal orang atau bisa ngobatin orang atau tajam intuisinya di kehidupan saat ini terlahir di Indonesia terus kalian kebanyakan kalau nggak paranormal indigo atau light docker atau kalian seorang tabib penyembuh dan sebagian dari kalian umpamanya yang perempuan ataupun laki ini ada yang bisnis bisnis mengelola bisnis sendiri saat ini di kehidupan saat ini menjadi pengusaha yang berhasil begitu dan cenderung wira swasta kalau kerja kalian lebih banyak apa ya membuka usaha gitu peluang seperti itu tapi di kehidupan saat ini kalian akan ngalami reinkarnasi ini mengalami karma di masa lalu yang tersakiti gitu karena kalian pada saat itu dulu ada yang menyakiti yang perempuan ini menyakiti pada masa dulu meninggalkan pasangannya berkali-kali karena kekayaannya kawin cerai kawin cerai di kehidupan saat ini dia harus membayar karma itu dengan tersakiti akan selalu ditinggalkan oleh pasangan tersakiti terus orang yang pilih kartu koregas ini dan dari kalian ada yang pernah jadi hewan macan atau harimau ada yang jadi tumbuh-tumbuhan sehingga di kehidupan saat ini kalian seperti merasa pernah punya keberanian atau punya ilmu kadikdayaan punya pernah kesaktian atau punya kodam semacam harimau gitu terus bawaan lagi di kehidupan sekarang yang membuktikan kalian pernah reinkarnasi jadi pohon kalian cenderung gak bisa berbuat apa-apa diem di keadaan apapun gak bisa melawan terus apabila kalian yang pernah jadi hewan di masa lalu kalian akan tampak sadis tegaan pada siapapun kalau yang dulu pernah jadi hewan dan kalian cenderung tidak punya hati apa namanya punya jiwa yang sangat pemberani istilahnya seperti preman seperti begal atau seperti orang jahat seperti itu beda dengan ini yang dulunya punya reinkarnasi dulu seorang pertapa biku brahmana itu kalian di kehidupan saat ini pun sama bisa jadi paranormal ataupun lebih cenderung lebih diam tapi mengetahui semuanya akan terjadi jiwa-jiwa itu turun reinkarnasi di saat ini gitu sesuai dengan karakternya di masa lalu yang terlahir saat ini seperti yang saya katakan ini masih akan reinkarnasi lagi satu kali lagi untuk membayar karma yang terjadi di kehidupan lalu dan hari ini saat ini oke terima kasih yang milih kartu nomor satu korek gas sekarang saya baca untuk yang kartu nomor dua sisir siapa yang milih sisir saya akan bacakan buat yang buat yang milih sisir kartu nomor dua kalian dulu adalah seorang rakyat biasa bukan siapa-siapa tapi rakyat biasa kalian dulu hidup di kerajaan pada masa itu kalian menjadi rakyat jelata menjadi pekerja keras gitu apa namanya kerja buruh di di perkebunan orang gitu di samping itu yang memilih kartu ini ada juga di masa lalu reinkarnasi dia adalah seorang yang apa namanya pengembara yang selalu berguru kemanapun gitu selalu seperti seorang pendekar tapi selalu berguru mencari apapun kepuasan batin gitu untuk menjadi apa ya seseorang yang lebih sufi gitu lah istilahnya mencari kesejatian diri ini adalah seorang pendekar gitu di masa lalu kalian adalah seorang pendekar yang selalu berguru tak puas-puasnya mencari kesana kemari mencari kesejataan diri disini juga saya melihat sebagian dari yang di masa lalu kalian itu ada yang sebagai buruh lapangan dulu zaman dulu pekerja romusa sebagian dari kalian ada yang pernah bekerja dengan kompeni belanda ada yang menjadi romusa buruh-buruh lapangan kecil gitu deh gitu dan di masa dulu kalian ada yang berinkarnasi menjadi bajak laut saya lihat disini ada yang jadi prompak ada yang menjadi begal gitu dan juga ya banyak lah yang bertentangan dalam keburukan segala kejahatan dilakukan gitu zaman dulu kalian seperti itu dan disini juga saya melihat dulu kalian ada yang menjadi seorang tabib penyembuh gitu gak perempuan gak laki disini saya melihat ada yang jadi tabib penyembuh di masa lalu gitu di kalian juga yang milih sisir tadi saya melihat ada yang pernah dulu menjadi seorang sufi ya sampai makomnya Insan Kamil Mak Rifat Bilah gitu boleh dikatakan seorang wali di jaman dulu bukan wali songo tapi kalian wali gitu yang ditaruh di portal tertentu oleh Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam di masa dulu kemudian di kehidupan saat ini kalian di jaman dulu kalian pernah hidup di jaman Belanda peperangan penjajahan bukan jaman kerajaan lagi tapi jaman penjajahan Belanda dan Jepang kalian hidup di jaman itu kalian mengembara kesana kemari mencari kesaktian mencari ketenangan diri hingga mencapai Mak Rifat Bilah bukti bahwa kalian pernah terlahir pada masa itu dengan profesi itu saat ini kalian ada yang menjadi seorang guru spiritual saat ini kalian ada yang menjadi supi pencerama ustadz dai di kehidupan saat ini saat ini kalian ada yang memilih jalan kesunyian entah menjadi biarawati ataupun menjadi seorang sufistik kalian ada yang menjadi wali salah satu dari kalian ada yang menjadi wali juga di saat ini terus ada yang menjadi paranormal ngobatin orang tapi tetap dengan bekerja di lapangan entah jadi guru entah jadi karyawan biasa tapi kalian tetap menjadi wali reinkarnasi di kehidupan saat ini begitu ada yang menjadi karyawan kantoran biasa guru tapi disini saya lihat guru sekolah ya saya melihat kalian ada yang menjadi karyawan pabrik biasa di saat ini pokoknya tetap menjadi rakyat biasa cuma dengan keinginmanan yang sangat tinggi yang disebut dengan entah wali punya karomah tertentu sehingga bisa nolong orang begitu itu tanda bahwa kalian pernah hidup di masa lalu itu ciri-ciri seperti itu dan kalian hidup di abad 14 ke sini begitu di zaman penjajahan penjajahan itulah kalian terlahir kalian sudah berinkarnasi banyak dua kali dan nanti kalian akan berinkarnasi lagi sekali lagi gitu di kehidupan nanti begitu dan ini kebanyakan yang milih kartu dengan kartu sisir ini masa lalunya banyak melakukan keburukan ya karma buruk sehingga harus menghadapi kesusahan di zaman saat ini terima kasih yang sudah milih kartu nomor dua sekarang saya baca kartu nomor tiga sabun siapa yang memilih sabun saya coba membacakan ke sabun buat yang milih sabun kalian dulu terlahir ada yang lahir di Inggris ada yang lahir di Belanda ada yang lahir di Eropa bahkan ada yang lahir di sebrang tanah sebrang gitu pokoknya bukan bukan di Indonesia aja pokoknya kalau enggak di Eropa di Inggris dan kalian dulu adalah seorang ratu adalah seorang ratu atau seorang raja jika kalian laki kalian adalah seorang raja di masa lampau tapi di daerah Inggris dan Eropa disini saya melihat Taris Belanda Inggris dan Amerika kalian dulu pernah menjadi seorang raja ataupun ratu jika kalian perempuan di masa lalu kalian sangat dihormati disegani oleh rakyat kalian sangat terpandang dan sangat mapan kalian pernah ada yang pernah tinggal di Mesir sebagai seorang yang terkemuka saudagar kaya di Mesir gitu juga karena kesalahan yang pernah kalian lakukan di masa lalu itu menyembahkan kalian harus susah payah banyak musuh yang mengincar banyak nyawa yang mengincar kalian di masa lalu karena kekayaan kalian karena kedermawanan kalian di masa lalu ketenaran kalian sehingga kalian banyak yang mengincar di masa lalu akan kematian dan nyawa kalian kalian mati kebanyakan terbunuh dan dibunuh oleh entah rakyat atau musuh kalian dengan cara yang keji pada masa lalu kalian hidup di yang milik sabun ini hidup di abad ke-14 abad ke-1 ke-3 ke-14 pada masa itu dan sudah melewati masa kerajaan dulu tapi kerajaan modern kalian ada yang menjadi seorang wali apa hakim hakim di satu negara di kehidupan abad ke-17 ada yang berinkarnasi menjadi seorang hakim terkenal gitu menjadi sangat dipandang banyak disukain orang pada masa anda menjadi seorang hakim terkenal dan ada yang menjadi pedana menteri seorang menteri pada masanya dulu di abad ke-17 ke-15 ke-16 ke-17 gitu ada yang menjadi tabib penyembuh pada masa dulu yang memilih sabun ini reinkarnasi itu terbawa ketika anda lahir ke bumi nusantara ini kalian ada yang menjadi apa hakim ada yang menjadi pengacara di kehidupan saat ini saya melihat gini terus ada yang menjadi seorang dermawan penyantun gitu terus disini juga saya melihat ada yang jadi pejabat entah kalian polisi atau pejabat negara atau kalian punya usaha tapi usaha kalian antar negara internasional atau antar pulau gitu di kehidupan saat ini di kehidupan saat ini kalian juga sangat berspiritual kalian kebanyakan yang membaca memilih sabun bukan muslim kebanyakan tapi kalian kalau gak muslim yang fanatik banget kalau gak kalian adalah seorang yang sangat spiritual banget gitu sangat kejawen banget gitu mengegam erat mengegam erat keyakinan kalian di kehidupan saat ini terlahir di Nusantara tapi dari segi percintaan kalian selalu kandas dan tersakiti dihina disiasiakan oleh pasangan di kehidupan saat ini semoga resonate apa pembacaan kartu saya ini selanjutnya saya memilih kartu yang nomor 4 yaitu handbody siapa yang pilih handbody kartu nomor 4 buat kamu yang memilih kartu nomor 4 handbody kamu dulu adalah seorang pendekar seorang pendekar yang sangat terkenal di jaman dulu di jaman dulu kalau waktu itu bukan jaman kerajaan ya tapi jaman penjajahan Belanda kalian juga adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan pada masa itu bukan kerajaan jaman dulu jaman modern lama tapi jaman kerajaan maju menjadi pangeran rakyat tapi ini bukan sebagai kerajaan yang hidup tapi kerajaan yang sudah mati tapi tetap bergelar bangsawan dan kalian seorang pendekar juga jago persilatan jago kadik jayaan begitu kalian yang memilih handbody ini juga ada yang menjadi telik sandi di jaman dahulu ada yang menjadi mata-mata entah untuk mata-mata penjahat ataupun mata-mata negara ataupun mata-mata kerajaan di jaman dahulu kalah disini saya melihat yang memilih handbody ini ada yang menjadi ratu di jaman dahulu kalian ada yang pernah menjadi ratu atau putri bangsawan pada saat itu tapi kehidupannya sungguh menyedihkan selalu gagal dalam percintaan saat menjadi putri bangsawan terkenal ini kalian hidup di jaman abad ke-10 kemudian di abad ke-12 dan ke-17 kalian pernah tinggal di daerah dataran Cina Tiongkok yang milik handbody ini dan disini ada yang terlahir di Indonesia juga ada yang saya lihat terlahir di Mesir ada yang terlahir di di daerah barat disini di belakang Indonesia ini pulau negaranya disitu saya gak tahu negara apa yaitu kayak Madagaskar gitu kalian dari abad sana disini juga saya melihat kalian yang milik kartu dengan handbody ini sangat cantik dan sangat tampan di masa lalu kalian adalah kembang desa atau seorang pangeran atau seseorang yang sangat disukai oleh lawan jenis di masa dulu gitu banyak yang tertarik dengan kamu kalau zaman sekarang boleh dipadanan kata dengan foto model begitu lah kalian begitu tampan dan cantik di masa lalu dan diperebutkan seperti kembang desa gitu dan kalian terbanyak terlahir di negeri tirai bambu seperti Cina gitu Taiwan seperti Hong Kong seperti itu dan menjadi seorang putri dari kerajaan itu di zaman masa lampau sebagian dari kalian ada yang berinkarasi pada zaman dulu menjadi bajak laut gitu menjadi preman ada yang menjadi pendekar tanda bahwa kalian pernah lahir di negara itu dan ciri-ciri seperti itu di saat ini kalian ada yang menjadi foto model ada yang menjadi artis ada yang lahir di bidang seni seniman entah menjadi youtuber entah menjadi pokoknya menjadi fabrik figur menjadi disukai banyak orang dan kalian adalah sangat tampan dan cantik yang memilih handbody ini sangat berjui berkelas gitu kehidupannya sangat bergelamor dengan keuangan dan harta berlimpah di saat ini gitu tapi kalian selalu diduakan tapi kalian selalu diselingkuhi dalam hubungan hasmara ataupun rumah tangga saat ini kalian tidak bahagia selalu kandas selalu hatinya tersia-sia oleh pasangan gitu cenderung tidak pernah menetap pindah-pindah terus tempat tinggal kota kalian yang kalian berpijak kalau di pekerjaan kalian sering pindah jabatan begitu di saat ini gitu dan saat ini kalian pernah ada yang menjadi seorang ustajah atau pembimbing ruhani spiritual dari beberapa orang atau mungkin kalian menjadi guru ngaji gitu di saat ini itu ciri-ciri kalian masa lalunya begitu dan di saat ini terima kasih yang udah milih handbody sekarang saya membacain yang milih pepsoden kecil ya tutpaste buat kalian yang milih handbody tutpaste itu saya bacain disini saya melihat kalian di masa lampau ada yang pernah jadi seorang pangeran ada yang pernah menjadi seorang raja yang sangat diktator angkuh dan sombong di masa lalu menjadi tuan tanah ada yang dulu masa lalu ada yang menjadi tuan tanah ada yang menjadi penguasa seperti adipati atau demang di suatu kehidupan di masa lampau kalian ada di abad 11 pada waktu itu ada yang terlahir di nusantara di pulau jawa ada yang terlahir di seberang seperti di makasar atau di sumatra dan sedikit sekali yang pernah terlahir di luar negeri ada satu tapi di mesir di mesir itu kalian sebagai seorang pesaidon atau seperti seorang dewa gitu dalam kehidupan rumah tangga di masa lalu kalian penuh kebahagiaan banyak keturunan banyak saudara kerabat begitu dan kalian ada yang pernah dulu menjadi hewan ada yang pernah menjadi ikan ada yang dulu pernah menjadi burung begitu di kehidupan masa lalu terus kalian dulu ada yang pernah menjadi seorang penghukum penghakim gitu di masa lalu di kehidupan saat ini kalian terlahir ada yang menjadi seorang jaksa hakim ataupun konsultan ataupun apa yang berkaitan dengan keadilan hak asasi manusia ataupun pengacara gitu seseorang yang sangat bijak pokoknya dia ini yang kehidupan di saat ini terus ada yang menjadi seorang traveling ada yang sekarang menjadi pemancing ikan saat ini ada yang kehidupannya menjadi penyelam ataupun di industri pariwisata pengusaha menjadi pengusaha gitu di saat ini di kehidupan saat ini kalian yang memilih apa tutpaste atau pesoden ini ada yang menjadi seorang PNS ya PNS di bidang kayak pertahanan ataupun menjadi ABRI ataupun menjadi angkatan bersenjata begitu saya juga melihat di sini ada yang jadi pemimpin pejabat negara di kelahiran saat ini kalian yang memilih kartu pesoden ini begitu menjadi seorang yang punya jabatan di pemerintahan saat ini banyak sekali yang memilih pesoden ini menjadi pejabat di pemerintahan saat ini begitu namun dalam hubungan percintaan kalian pernah mengalami sakit hati patah hati berulang kali walaupun pada akhirnya kalian bahagia dengan banyak anak keturunan dan sangat kaya raya di kehidupan saat ini terima kasih yang memilih pesoden sekarang kartu yang terakhir siapa yang memilih kapas siapa yang memilih kapas saya bacain apa saja siapa aja aku di masa lalu siapa aku di masa lalu siapa yang memilih kapas di masa lalu kalian ada yang pernah menjadi binatang hewan ya di masa lalu kalian ada yang menjadi penjahat mata-mata Belanda atau istilahnya seorang pengkhianat bangsa pada saat dulu gitu di masa dulu kalian ada yang pernah menjadi reinkanasi hewan gitu dan diantara kalian juga ada yang apa namanya di masa lalu sangat dihormati disungkanin oleh masyarakat gitu katakanlah menjadi pejabat di suatu daerah seperti Demang Adipati atau seseorang karasidenan gitu di masa lampau gitu dan kalian adalah juga seorang pendekar sakti di masa lalu di masa lalu kalian ada yang menjadi apa ya juru juru pertanian ada yang menjadi apa itu namanya penyuluh kesehatan penyuluh pertanian pada zaman dahulu seseorang yang memegang birokrasi pada zaman dahulu dan erat dekat dengan seorang raja gitu petinggi negara gitu istilahnya pada masa lampau tapi di kehidupan percintaan di masa lampau kalian selalu tersakiti selalu diduakan bahkan cenderung kawin cerai di kehidupan masa lampau boleh dikatakan gagal sehingga kalian di masa lampau memilih jomblo sendiri entah menjadi duda ataupun menjadi seorang janda di masa lalu begitu kehidupan takdir di masa lalu amat dipengaruhi oleh takdir itu kalian ada yang sangat kaya raya di masa lalu ada yang juga sangat miskin di masa lalu sehingga kekayaan dan kemiskinan kalian terbawa di kehidupan saat ini seandainya kalian dulu sangat kaya raya maka kalian terlahir saat ini menjadi orang kaya raya apabila kalian saat ini menjadi miskin berarti kehidupan di masa lalu adalah miskin begitu takdir kekayaan dan harta kemiskinan ini terbawa sampai ke sekarang gitu reinkarnasi karma masa lalu bahwa kalian dulu berpengaruh di masa dulu menjadi kaya raya sekarang ini kalian kaya di masa lalu anda seorang yang kaya raya di saat ini anda kaya raya itu gak bisa dipungkiri begitu dan anda sangat di perebutkan di saat ini di masyarakat entah menjadi pilkada menang entah menjadi anggota DPR MPR entah menjadi seorang direktur atau pemimpin anda sangat diimpikan oleh semua orang untuk memimpin itu dan anda mencapai itu tapi anda menggunakan cara di masa ini saat ini dengan cara kelicikan segala cara anda lakukan untuk mencapai cita-cita anda kebanyakan yang milih kartu terakhir kapas ini banyak melakukan keburukan karena reinkarnasi masa lalu adalah perbuatan buruk yang apabila dulu di masa lalu jadi bajingan disini saya melihat ada yang jadi hewan atau ada yang jadi